Pedang Medali Naga Jilid 7 Cheng Bi mendesis Ia tersinggung, maka melihat kakek itu tertawa kepadanya tiba-tiba nyonya muda itu pun membentak dan menggerakkan pedangnya, mulai menyerang Enci Hong, kakek ini rupanya sombong Jangan sungkan-sungkan kalau begitu Mari kita serang tanda seru dan Cheng Bi yang sudah mainkan cuimo kiam hoatnya, ilmu pedang pengejar iblis Tiba-tiba melengking dan menusukan pedangnya dari atas Ia menikam upun-upun kakek itu, dengan gerakan sebat dan cepat, juga kuat Sementara Pet Hong yang gembira hatinya melihat kakek itu menyuruh mereka maju mengeroyok juga sudah memberi peringatan dan menggerakkan rantai paraknya, menyambar pinggang Dan begitu dua orang wanita cantik ini menyerang berbareng maka susul menyusulah gerakan mereka dengan kerecerdik Cheng Bi sengaja menyerang bagian atas kakek bongkok itu, sementara Pet Hong menyerang bagian bawahnya mulai dari pinggang ke kaki Menutup jalan keluar Tapi mengherankan Kakek ini tertawa saja, tak menggelak atau menghindar Tapi begitu dua senjata menggunting dirinya mendadak dia menjatuhkan diri tengkurap dan, menendang pedang serta rantai Tring Plak Cheng Bi dan Pet Hong mengeluarkan seruan tertahan Mereka merasa kedua lengan yang memegang pedang dan rantai tergetar, hampir lumpuh dan melepaskan senjata Tapi Cheng Hong yang rupanya sudah mengenal tenaga sinkang kakek ini yang memang hebat luar biasa Sudah memberi aba-aba, bimoy, hangmoy, jangan adu tenaga Lawan saja dengan kecepatan Cheng Bi dan Pet Hong mengangguk Pet Hong sudah lebih dulu tahu tenaga kakek ini, yang memang hebat dan jelas di atas tenaga mereka Maka Pet Hong yang tidak mau mengadu sinkang sudah membentak nyaring dan mainkan rantainya dengan cepat sesuai anjuran Cheng Hong Sama halnya seperti Cheng Bi yang juga mainkan pedangnya dalam ilmu silat cuirau kiam hoat untuk mencecar lawan Tapi Bu Beng Siao Jin ganda ketawa Kakek ini tetap tenang-tenang saja Dan mendengar Cheng Hong memberi petunjuk pada dua orang wanita cantik itu dia malah terkekeh Ya benar, Jiwi Hu Jin Sebaiknya kalian tak mengadu sinkang denganku Mainkan saja pedang dan rantai secepat kalian bisa Tanda seru lalu kakek yang tertawa dengan muka gembira itu sudah menggerakkan kaki pula tangannya menangkis Bu Beng Siao Jin melakukan gerakan naik turun, mengikuti kemana rantai dan pedang menyambar Menyampok atau bahkan mendorong senjata lawan agar tidak melukai tubuhnya Tapi Cheng Bi dan Pek Hong yang tidak mau beradu tenaga lagi sudah merubah serangannya setiap kali si Kakek bongkok menangkis Dua orang wanita ini selalu menghindar tangkisan langsung Maklum, betapa hebat sinkang kakek itu yang mampu menggetarkan lengan mereka Maka begitu keduanya melompat dan mengelak pukulan si bongkok dan melencengkan sasaran setiap kali ditangkis Pertandingan pun menjadi lama dan seru Hal ini membuat Cheng Hon mengerutkan alis Dia berkali-kali melihat betapa pedang atau rantai adiknya terpaksa diubah arahnya Begitu Bu Beng Siao Jin siap membentur senjata, menggerakkan lengan atau kaki untuk menangkis Dan karena setiap kali itu pula Cheng Bi dan Pek Hong menghentikan serangan di tengah jalan untuk dilanjutkan dengan serangan lain dalam usahanya menghindar benturan tenaga dari kakek itu Maka tak ayal kedudukan adiknya lama-lama tak menguntungkan Apalagi ketika tiba-tiba Bu Beng Siao Jin membalas Kakek ini mengetahui kebimbangan lawan, yang merupakan kelemahan sepihak Karena tak berani menerima benturan dalam tangkisan langsung Dan karena keduanya selalu gagal dalam serangan pertama akibat takut beradu tenaga Maka Bu Beng Siao Jin tiba-tiba mulai di atas angin Begitu dia melakukan gerakan yang aneh seperti naga yang meliuk-liuk dan melecutkan ujung bajunya yang tiba-tiba mengeras, kaku bagai sebatang tongkat Jiwi Hu Jin, hati-hati Kalian akan kurobohkan dalam 20 jurus tanda seru Cheng Bi terkejut, ia melihat ujung baju kakek ini tiba-tiba menyambar dadanya Padahal saat itu dia sedang melancarkan serangan Menusuk dada kakek itu pula dengan tikaman lurus, langsung ke depan karena Bu Beng Siao Jin tak menangkis Maka melihat dadanya juga diancam pukulan ujung baju yang menyambar bagai tongkat baja seketika nyonya ini mencelos dan melengking tinggi Tak ada pilihan baginya saat itu kecuali meneruskan serangan atau Membatalkannya, menangkis serangan kakek itu Tapi karena meneruskan serangan berarti babayanya lebih besar karena pukulan kakek itu mengeluarkan deru angin yang kuat Maka secepat kilat nyonya muda ini membanting tubuhnya dan langsung merubah gerakan pedang untuk menangkis sekaligus membabat lengan kakek itu Tak tanda seru Cheng Bi terkesiap Pedangnya dengan tepat mengenai kakek itu, menghantam atau menggentak lengan dari samping, keras sekali Dan Cheng Bi yang mengira kakek itu bakal buntung sikunya di babat pedang Tiba-tiba terbelalak ketika melihat kakek itu sama sekali tak apa-apa Tertawa dan bahkan menggerakkan ujung baju satunya untuk meneruskan serangan yang gagal Yap hujin, kau hati-hatilah Ujung bajuku tak mengenal metu, tanda seru Cheng Bi jadi kaget bukan main Ia saat itu sedang tertegun, heran dan terkejut melihat kakek ini ternyata kebal pula berkat perlindungan es inkang Maka melihat ujung baju sebelah kiri menotok pundaknya tiba-tiba nyonya ini nenggulingkan tubuh dan menggerakkan pedangnya menangkis Tak kembali Cheng Bi tertegun Untuk kedua kalinya pedangnya menyambar ujung baju yang luar biasa keras, seperti batu granit Dan sementara dia menggulingkan diri sambil menangkis tahu-tahu ujung baju si kakek bongkok berubah lemas dan menggubat badan pedangnya, menarik Hujin, robohlah Lepaskan pedangmu tanda seru Cheng Bi tak dapat berlahan lagi Ia tak kuasa menahan betotan lawan, dan begitu pedang terlepas dan mencelat dari tangannya si kakek pun sudah tertawa dan menyusuli serangan terakhir, menotok pinggangnya Tapi petang yang ada di samping tak tinggal diam Wanita cantik ini berseru keras, dan persis Cheng Bi terlepas pedangnya ia pun Menyambarkan rantai ke leher kakek itu seraya menendang temannya Bimo, minggir tanda seru Cheng Bi terlempar Ia ditendang petang tepat ketika si kakek menotoknya, luput dari serangan terakhir itu Dan berjungkir balik di udara dengan gerak lehai tateng langsung Nyonya muda ini menyambar pedangnya dan turun dengan muka pucat Berteriak dan menyerang bertuli tubi membantu petang yang baru saja menolongnya dari totokan si kakek yang ternyata benar-benar lehai Enci Hong, hati-hati Si bongkok ini besar benar hebat Tanda seru Petang mengangguk sebagai jawaban Ia memang tahu Bahwa lawan mereka lihai sekali, tak boleh diremahkan Maka membentak dan mengayun-ayun rantai peraknya nyonya muda ini sudah kembali menyerang bersama Cheng Bi, temannya yang hampir saja roboh itu Dan Bu Beng Xiao Jin yang tertawa oleh serangan dua orang nyonya itu sudah berseru Dan kalian waspadalah Jiwi Hu Jin Benar-benar sebelum dua puluh jurus aku akan merobohkan kalian Petang dan Cheng Bi memutar senjata Mereka tetap menyerang gencar Hanya kini berganti-ganti untuk menjaga dan melindungi yang lain Kalau terjadi lagi keadaan yang buruk seperti tadi, di mana Cheng Bi hampir pecundang dalam beberapa gebrakan begitu Bu Beng Xiao Jin membalas Dan dua wanita cantik yang tidak menjawab seruan si kakek bongkok sudah mencecar semakin gencar lawan mereka yang hebat ini Tapi Bu Beng Xiao Jin tiba-tiba membuktikan omongannya Kakek itu tiba-tiba berkelebat ketika dua orang nyonya muda itu menyerangnya berganti-ganti menyerang sekaligus menjaga yang lain dari serangan berbahaya Dan, begitu dia menggerakkan kaki melejit ke kanan-kiri mendadak Pek Hong dan Cheng Bi terkejut Mereka melihat kakek itu lenyap bentuknya, berubah menjadi gulungan putih yang menyambar mereka Dan begitu si kakek mengibaskan lengan ke kiri-kanan mendadak dia mencengkeram pedang dan rantai Pek Hong berdua Jiwi Hu Jin, lepaskan senjata kalian tanda seru Pek Hong dan Cheng Bi kaget bukan main Mereka terang tak dapat menyerang lagi, senjatanya dicengkeram lawan Dan begitu mereka menarik sambil merontak Tau-Tau Bu Beng Xiao Jin menyendal kedua tangannya sambil menarik Tak ayal, Pek Hong berdua tertarik maju dan sementara mereka terpekik kaget Tau-Tau Bu Beng Xiao Jin menendang lutut mereka hingga terpelanting roboh Des-des Pek Hong dan Cheng Bi mengeluh tertahan Mereka terlempar dua tombak, melepas senjata dan menumbuk dinding ruangan, terkejut tapi langsung melompat bangun, berjungkir balik mematahkan daya dorong yang masih menghantam mereka Tapi Bu Beng Xiao Jin yang rupanya ingin menyelesaikan pertandingan tiba-tiba sudah melompat maju mendahului mereka Jiwi Hu Jin, sekarang robohlah tanda seru Cheng Bi dan Pek Hong membelalakan mata Mereka baru saja turun, kaki masih bergoyang Mana mungkin mengelak atau menangkis? Maka melihat lawan menggerakkan kedua lengannya ke arah mereka Pek Hong maupun Cheng Bi terkesiap Tak sempat lagi mereka menghindar, tinggal menunggu kekalahan Tertotok roboh Tapi Cheng Hong yang tak dapat lagi menunda kesabarannya tiba-tiba berkelebat maju Mendorongkan lengan menerima totokan kakek itu, sekaligus menangkis sambil menjajal kekuatan sendiri Lo Chiam Pua, jangan tergesa-gesa Masih ada aku di sini, plak Bu Beng Xiao Jin terkejut Totokan jarinya sudah disambut telapak Cheng Hong, menangkis sekaligus mendorong balik serangan terakhir itu Tapi Bu Beng Xiao Jin yang tertawa ditahan menambah tenaganya dan berseru pendek Cheng Hong merasa kakek itu memuntir jarinya Dan begitu jari si kakek bertemu telapak tangannya tiba-tiba dia berteriak keras ketika tangannya tertolak dan terdorong mundur Ah, kau hebat, Lo Chiam Pua tanda seru Kakek itu tertawa Dia melihat Cheng Hong berjungkir balik mematahkan daya dorong dari luncuran tenaga saktinya, berubah mukanya dan mengakui kakek ini benar-benar hebat Tapi Cheng Hong yang sudah mencabut pedang melompat lagi ke depan dengan muka merah Hang Moi, Bi Moi, kakek ini benar-benar tidak sombong Kita boleh mengeroyoknya sekarang tanda seru Bu Beng Xiao Jin melempar pedang dan rantai rampasan Ya, dan mari kita main-main lagi, Jiwi Hu Jin Sekarang boleh kita lihat siapa yang kalah di es ini Terimalah Pek Hong dan Cheng Bi cepat menangkap Mereka tadi melihat betapa Cheng Hong tak kuat menahan dorongan Sinkang kakek itu Maka mereka berdua yang gembira serta penasaran oleh kesaktian kakek ini maju ke depan menerjang bersama Baik, kami akan mengujimu untuk yang terakhir kalinya, kakek bongkok Kalau kau betul dapat mengalahkan kami bertiga aku rela melepasin hang tanda seru Bu Beng Xiao Jin tertawa mendengar ucapan Pek Hong ini Dia sudah mi lompat ke sana sini, tidak menggeser kaki lagi seperti semula ketika dia menghadapi nyonya muda itu Dan Cheng Hong bertiga yang sudah mengerubut dengan pedang di tangan serta rantai perak yang menyambar-nyambar dirinya dari segala penjuru sudah disambut kekeh kakek ini yang tampaknya gembira bukan main Baik, kau sudah berjanji, Hu Jin Aku lebih mantap lagi kalau Sin Hong direstui ibunya Tanda tanya kakek itu menunduk, menghindar rantai di tangan Pek Hong yang menyambar kepalanya Lalu begitu dia memutar tubuh dan menggerakkan kaki kanannya tau-tau pedang di tangan Cheng Hong dan Cheng Bi ditangkis hingga saling bentur sendiri Terang Ah, hati-hati, Hu Jin tanda seru Cheng Bi mendongkol Dia marah oleh hejekan kakek itu, yang menyeringai dan sengaja mengejek mereka berdua karena secara nakal diselewengkan arahnya hingga saling bentur dengan pedang kakaknya Namun Cheng Hong yang memberi ke depan padanya tiba-tiba melompat ke belakang dan berseru Bi Moi, tak perlu gusar Serang dia dari depan dan aku di belakang Cheng Bi menurut Ia melengking memutai pedangnya, lalu begitu bergerak dan menusuk ke depannya Muda ini sudah menyerang bertubi-tubi bagian depan tubuh kakek itu Sementara Pek Hong yang juga penasaran dan ingin melihat kemudahan dari pertandingan ini juga menggerakkan rantainya dan mainkan kembali ilmu silat Hong Tian Lo Baikunya itu Maka ramailah pertandingan ini Bu Beng Xiao Jin benar-benar dikeroyok tiga, sesuai dengan permintaannya sendiri Dan Cheng Hong serta dua orang temannya yang menggerakkan senjata dari segala arah sudah mengiringi pula serangan mereka dengan pukulan-pukulan tangan kiri menampar atau mendorong dengan pukulan sinkang Tapi Bu Beng Xiao Jin yang bersikap tenang masih tak gugup Kakek ini melayani mereka dengan baik sekali, menggeliatkan tubuh dan mulai meliuk-liuk bagai naga menari, mengelak dan sekaligus mematuk dengan kedua tangannya yang membentuk Cengkeraman, atau agaknya mulut naga Dan Cheng Hong yang melihat ilmu silat kakek ini tiba-tiba berseru, Sin Leong Hoat, silat naga sakti Si kakek tertawa Kau agaknya tajam pandangan, anak muda Kau persis ayahmu yang awas itu Tapi Cheng Hong tak menggubris menjian ini Dia mulai terkejut ketika si bongkok mengeluarkan ilmu silatnya Sin Leong Hoat yang pernah didengar sebagai milik satu-satunya dari seorang tokoh di Himalaya bernama Wutong Tokoh yang katanya tak pernah turun gunung dan dikenal ayahnya pada 40 tahun yang lampau ketika ayahnya mengembara dan menjajal kepandayan orang-orang sakti di pegunungan itu Maka melihat kakek ini mahir mainkan ilmu silat naga saktinya dan tampak mirip dengan cerita Karena ayahnya tiba-tiba Cheng Hong tercekat dan membelalakan matanya Lo Chiam Pua, kau kakek bernama Wutong itu? Bu Beng Xiao Jin terbahak Dia terkejut mendengar seruan itu, sekeap saja Karena kakek yang sudah tertawa bergelak sambil menggoyang tubuh menangkis ke sana kemari Semua serangan senjata sudah mengelebatkan tubuhnya dan bersikap tawar terhadap pertanyaan ini Acuh tak acuh Aku lupa namaku sendiri, orang muda Tak tahulah siapa Wutong itu Cheng Hong melenggong Dia melihat kakek itu tampaknya tak suka membicarakan tokoh ini Dan maklum tak ada gunanya menduga-duga siapa lawannya itu Maka Cheng Hong kembali pada persoalan semula dan menyerang kakek itu Mereka bertiga kembali terlibat pertempuran sengit Dan ketika satu saat si kakek melayani pedang dan rantai Pek Hong yang menyambar di depan sekonyong-konyong Cheng Hong membentak dan menusukan pedangnya ke punggung kakek itu Membarengi dorongan telapak kirinya yang menghantam tengkuk si naga bongkok Lo Chiam Pua, awas tanda seru Si kakek bongkok mendengus Dia tahu serangan di belakang ini Terbukti daun telinganya bergerak mendengar desirangin serangan Tapi Bu Beng Xiao Jin yang rupanya ingin membuat kejutan tak mengelak atau menangkis serangan itu Hal yang membuat Cheng Hong terkejut Dan sementara Bu Beng Xiao Jin mendengus oleh seruan itu Tau-tau kedua lengannya sudah menolak pedang dan rantai di tangan Pek Hong berdua Tentu saja dengan dorongan Sintang Membuat dua nyonya muda itu terpekek ketika senjatanya mencelat Lepas dipukul runtuh Bu Beng Xiao Jin Dan begitu pedang dan rantai terlempar dari tangan pemiliknya Saat itu juga tusukan dan tamparan Cheng Hong mendarat di punggung dan tengkuk kakek itu Plak des Cheng Hong terkejut Dia juga terpekek oleh gebrakan ini Bukan karena pedangnya mencelat atau terlempar seperti Cheng Bi Melainkan karena pedangnya bertemu benda kenyal yang tiba-tiba menarik dan menghisap pedangnya Tak dapat dibetot dari punggung si kakek bongkok Dan sementara tangan kirinya sendiri sudah mengenai tengkuk lawannya Tiba-tiba tangan itu juga tak dapat ditarik ketika bertemu kulit tengkuk yang dingin bagai kulit tular Melekat Ahaha tanda seru Cheng Hong kaget bukan main Dia merasa telapak dan pedangnya disedot tenaga dingin yang bukan main hebatnya Tapi baru dia meronta dan mengeluarkan bentakan keras Tau-tau si kakek bongkok terkekeh dan memutar tubuh Dengan cepat sekali Bu Beng Xiao Jin merampas pedang Lalu begitu kakinya bergerak tau-tau tiga orang lawannya sudah ditendang bergantian dan mencelat membentur dinding Des-des-desanda seru Cheng Hong bertiga berteriak Mereka sama-sama terlempar, tak dapat menguasai diri karena lutut mereka ditotok ujung sepatu lawan Dan Bu Beng Xiao Jin yang terkekeh dengan suara gembira Tiba-tiba menyambitkan pedang rampasannya ke leher Cheng Hong Krep, Cheng Hong melotot dengan muka pucat Dia mendengar desing senjata yang mengerikan itu, menyusul tubuhnya yang terbanting di dinding ruangan Dan begitu dia roboh dengan metal, terbelalak tau-tau ujung pedangnya sendiri sudah memantek leher bajunya di dinding ruangan Seinci saja di kulit leher Ah tanda seru Cheng Hong terbengong dengan muka berubah Dan Cheng Bi serta Pek Hong yang melihat Cheng Hong dipantek dengan ujung pedang seperti itu hampir berbarang mengeluarkan keluhan tertahan Dari jauh seolah leher Cheng Hong yang disate, maklum pedang demikian dekat dengan kulit leher Tapi begitu melihat Cheng Hong bangkit berdiri dan terhoyung menghampiri si kakek bungkuk dua orang nyonya muda ini pun menjadi sadar dan lega Tahu bahwa si naga bangkok tidak bersungguh-sungguh dalam timpukannya itu Maka Cheng Bi dan Pek Hong yang sudah melompat bangun setelah membebaskan totokan di lutut mereka segera mendekati Cheng Hong yang sudah menjura di depan kakek bungkuk itu Loh Chiam Pua, kau benar-benar hebat. Kami menyerah kalah Tanda seru Bu Beng Xiao Jin tertawa Dia acuh saja mendengar pujian itu, namun lengannya yang melambai ke kiri meminta Xin Hong mendekat padanya Kau dengar pengakuan pamanmu, Xin Hong? Bagaimana sekarang dengan ibumu? Pek Hong mendahului anaknya, aku menerpati janji Bu Beng Xiao Jin Xin Hong rela ku lepas menjadi muridmu Xin Hong gembira sekali Dia sudah mi lompat maju mendekati kakek itu, yang sungguh tak diduga memiliki kesaktian demikian hebat Tapi Bu Beng Xiao Jin yang berseri mukanya mendadak menyeringai kecut dan menggerak-gerakan daun telinganya Hu Jin, di samping kita berlima siapa lagi yang berada di rumah ini? Pek Hong terheran Tak ada siapa-siapa lagi, lo ciampu Kenapakah? Hektometer, kita kedatangan seorang tamu, Hu Jin Ada seseorang mendatangi tempat kita Semua orang terkejut Cheng Hong sendiri tertegun mendengar kata-kata itu, karena dia tak mendengar sebuah gerakan pun setelah menajamkan telinganya Tapi baru si kakek bongkok terkekeh dengan muka masam tiba-tiba sesosok bayangan telah muncul di depan pintu, berdiri tanpa diketahui kapan datangnya Dan begitu semua orang melihat bayangan ini tiba-tiba Cheng Bi dan Pek Hong menghambur maju berteriak gembira Yap koko tanda seru Ternyata yang datang adalah pendekar guru neraka Dan Cheng Hong yang terkejut melihat ketajaman telinga si naga bongkok tiba-tiba bengong dan kagum bukan main Mengakui kehebatan kakek ini yang benar-benar luar biasa Setingkat dengan ayahnya sendiri Tapi pendekar guru neraka yang sudah ditubruk istrinya mengerutkan kening Sejenak matanya berkejap gembira memandang Xin Hong, puteranya yang sudah kembali itu Namun melepaskan diri dari pelukan istrinya pendekar sakti ini sudah melangkah maju dan merangkapkan kedua tangannya Memberi hormat pada orang yang lebih tua Loh Ciam Pua, kau siapakah dan ada perlu apa datang ke rumah kami? Bu Beng Xiao Jin terbahak Dia tadinya kecup mendengar langkah kaki yang ringan dan halus luar biasa menghampiri tempat mereka Langkah kaki yang hampir saja tak tertangkap oleh telinganya Tanda seorang tokoh yang benar-benar luar biasa dan memiliki kepandayan tinggi Dugaannya mungkin Cio Kto Tai Yap Tapi begitu melihat bahwa yang datang adalah cuan rumah sendiri yang bukan lain adalah pendekar guru neraka Dan pria itu masih muda tak lebih dari 32 tahun tiba-tiba saja kakek ini terkejut dan kagum Terkejut bahwa pendekar yang namanya Dasyat ini ternyata masih muda dan pantas menjadi anaknya Maka Bu Beng Xiao Jin yang kagum serta sudah lama mendengar nama besar laki-laki gagah perkasa ini cepat-cepat membungkukan tubuh Membalas memberi hormat Merangkapkan kedua tangan tapi diam-diam seketika itu juga melakukan serangan Menguji kehebatan pendekar ini dalam dorongan sinkang Ah, aku si tua bangka ini Bu Beng Xiao Jin Pendekar guru neraka Orang menyebutku si naga bongkok dan datang kemari untuk membawa sinhang sebagai muridku Bu Kong terkejut Dia melihat kakek itu tertawa Merangkapkan kedua tangan dan tampak buru-buru membalas hormat Tapi kesiurangin dingin yang menyambar dadanya dari kepalan tangan si kakek bongkok Yang membuat bajunya berkibar membuat pendekar ini mengerutkan alis dan mendorongkan lengannya Seakan menolak tapi sebenarnya menyambut serangan si bongkok itu Maklum bahwa kakek ini ingin mengujinya Maka begitu mendorongkan lengan seolah bersikap sungkan Segera pendekar guru neraka mengebutkan bajunya dengan muka terheran Ah, kau dari Himalaya, Lorciampu Kalau begitu kebetulan sekali, sudah lama aku mendengar namamu Plak dan ujung baju pendekar guru neraka yang bertemu kepalan si kakek bongkok Tiba-tiba meledak bagai menepuk pecah sebuah balon Bu Kong tergetar Dia melihat kakek itu juga terdorong Memelalakan matu dan tampaknya tergetar oleh tangkisan ini Geberakan sinhang yang membuat masing-masing pihak maklum akan kehebatan lawan Tapi Bu Beng Xiao Jin yang rupanya penasaran dan ingin mengulang pukulannya Tiba-tiba tertawa dan membengkokkan kaki Memasang kuda-kuda Lalu, begitu menyeringai dan terbahak gembira mendadak kakek ini Mendorongkan lengannya dan menyerang terang-terangan Pendekar guru neraka, kau hebat Aku mendengar keunggulanmu terhadap mertuamu sendiri Chiok Tau Tai Hiap dan si kakek yang sudah merendahkan tubuhnya Dengan kedua kaki bongkok ke depan Tau-tau melempar pukulan S-Inkang untuk yang kedua kalinya Tapi Bu Kong mengernyitkan kening Dia tetap bersikap tenang oleh pukulan lawan Maklum memang demikian kebiasaan orang-orang sakti yang suka gatal menghadapi lawan tangguh Tapi menekuk siku ke bawah dan melakukan dorongan balasan Dia pun cepat menyambut pukulan Bu Beng Xiao Jin yang kali ini bertambah hebat dan dingin Lo Chiampual, maaf Aku tak berani menerima pujianmu yang berlebihan Tanda seru lalu begitu berseru dan ikut membengkokkan lutut Tau-tau pendekar ini sudah Menerima pukulan lawan lalu menolaknya balik dengan dorongan ke atas Tapi Bu Beng Xiao Jin mempertahankan diri Kakek ini tak tertawa lagi Merasa betapa dorongan yang kuat sekali menghantam dadanya Menekan dan mendesak pukulan S-Inkangnya yang berhawa dingin Lalu begitu dua tenaga bertemu di udara Tiba-tiba muncul dua macam asap yang berlainan warnanya Dari arah Bu Beng Xiao Jin muncul asap berwarna putih bagai salju Sedang dari pihak pendekar Gurun Neraka muncul asap berwarna merah yang mengeluarkan hawa panas Tapi kedua-duanya saling dorong, tak mau mengalih, membentuk bulatan lonjong seperti telur angsa Dan begitu masing-masing menambah kekuatannya untuk mengalahkan lawan mendadak telur hawa yang dorong-mendorong ini membengkok Yang putih semakin besar dan menindih asap merah tapi yang merah membengkok dan menindih asap putih Kedua-duanya sama kuat, sejenak bertarung di udara Tapi begitu pendekar Gurun Neraka membentak dan mengangkat naik tubuhnya Tiba-tiba Bu Beng Xiao Jin terpekik dan jebol kuda-kudanya, tak dapat bertahan Ah, berak! Bu Beng Xiao Jin menjejakan kakinya Dia langsung berjumpalitan di udara menghindar pukulan dasyat yang menghantam dirinya itu Berjungkir balik hingga pukulan lewat di bawah kakinya Tapi Bu Beng Xiao Jin yang berjumpalitan di atas kepala lawan tiba-tiba menyentikan jarinya ke telinga pendekar Gurun Neraka Cepat dan luar biasa sebat membarungi suara hiruk pikuk akibat runtuhnya dinding ruangan dihantam pukulan sin kang yang membalik Lalu begitu turun dan saling berhadapan kembali menyeringailah kakek itu ketika dua jarinya menjepit sehelai rambut yang disentir dari telinga pendekar Gurun Neraka Haha, kau benar-benar mengagumkan Pendekar Guru Neraka Dasyat sekali tenaga saktimu itu Pantas kalau Chiok Tau Tai Hiap mengakui keunggulanmu tanda seru Bukong terkejut Dia melihat jari telunjuk dan tengah kakek ini menyentil-nyentil rambut telinganya yang berhasil disambar Kaget bahwa kakek itu dapat bergerak demikian cepat dan luar biasa sekali Gerakan yang membuat dia terkesiap dan membelalakan mata Karena kalau kakek itu tidak menyentil telinganya melainkan menyentil matanya tentu dia buta seketika dan hancur tak tahu apa yang terjadi Tanda kedudukan mereka saat itu satu-satu Maka Bukong yang segera menghela nafas dan memandang kagum kakek ini sudah menjura dan balas memuji lawan Dan kau juga benar-benar hebat, locian PWE Aku tak berani mengakui kelebianku di depanmu si orang tua tanda seru Bu Beng Siu Jin tertawa bergelak Dia tahu pendekar Gurun Neraka merendah kepadanya Maklum, bahwa kalau mereka sudah sama-sama tahu ilmu silat lawan tentu tidak akan sebegitu mudah baginya mencabut sehelai rambut di telinga pendekar itu Yang belum tahu akan kelebihan dan kekurangan lawan Tapi gembira bahwa pendekar ini ternyata bukan seorang sombong dan bicara jujur Maka Bu Beng Siu Jin pun merasa bangga dan puas bukan main Dan kau benar-benar juga mengagumkan hatiku, pendekar Guru Neraka Sinkangmu hebat dan terus terang aku si tua bangga ini tak berani mengakui kelebianku di depanmu Bu Kong tersenyum pahit Dia melihat si naga bongko itu sudah menyambar Sing Hong Lalu memandang mereka semua kakek ini melanjutkan seruannya Dan bagaimana sekarang dengan maksudku, pendekar Guru Neraka? Boleh diakubawa sebagai muridku? Untuk ini pendekar Guru Neraka tak segera menjawab Dia tak tahu duduk persoalannya, mengerutkan alis sedikit tidak senang Tapi Sin Hong yang sudah melompat ke depan tampil bicara Aku akan menepati janjiku, ayah Aku kalah bertaruh dengan kakek ini Hektometer, soal apa? Hong Ji Seng ayah terheran Soal Kong Kong Soal Kong Kong pendekar Guru Neraka mengangkat keningnya Terbelalak tapi juga terkejut Dan belum dia bertanya si naga bungkuk pun sudah tertawa menjelaskan duduk persoalannya Ya soal Ciok Tau Tai Hiap, pendekar Guru Neraka Betapa ayah mertuamu itu pilih kasih dan berat sebelah terhadap Sin Hong? Bu Kong terkejut Ada apa dengan ayah mertuaku itu, lho Ciampu? Kau tidak melempar fitnah disini? Haha si tua bangka ini jelek-jelek bukan tukang fitnah, pendekar Guru Neraka Gak umum, ayah mertua, itu memang tak dapat dibenarkan sikapnya Dia bertindak tidak adil terhadap dua orang cucunya sendiri Bu Kong semakin terkejut Tapi Cheng Bi yang sudah maju ke depan memberikan penjelasan yang membuat pendekar ini terheran-heran Ya, ayah bertindak berat sebelah pada Sin Hong, koko Ayah tak adil terhadap dua orang cucunya sendiri Soal apa? Soan Hoan Chiang Dia memberi pelajaran ilmu silat itu pada Bilan tapi tidak pada Sin Hong Dan akibatnya seperti sekarang ini, Sin Hong sakit hati pada kakeknya sendiri karena perbuatan ayah yang tidak adil Ah pendekar Guru Neraka berseru pendek Jadi karena itu Sin Hong lalu kalah bertaruh, Bim Yoi Tapi siapa yang mengetahui Bilan mendapat pelajaran dari kakeknya? Bu Beng Siao Jin maju sambil tertawa Aku yang mengetahui hal ini, pendekar Guru Neraka Gak humu itu kulihat secara diam-diam mewariskan ilmu barunya di kamar Bilan Begitukah, Bilan pendekar Guru Neraka memandang putrinya Terkejut dan tidak enak bahwa diam-diam ayah mertuanya mempunyai sebuah ilmu baru Ilmu silat yang tentu dipersiapkan untuk seseorang Mungkin untuk dirinya sendiri semenjak ayah mertuanya itu kalah dan penasaran pada 10 tahun yang lalu Dan Bilan yang tak dapat memungkiri pertanyaan ini sudah menganggukan kepalanya sambil terisak Ya, Kong Kong yang mengajarkan padaku ilmu silat itu, ayah Aku tak berani bilang karena Kong Kong melarang dan mengancam Pendekar ini tertegun Dia melihat Bilan sudah menangis di pelukan ibunya, takut dan khawatir dimarahi Sementara Cheng Hong yang merah mukanya tampil ke depan dan menarik napas panjang Ya, Pako, aku sendiri menyesal mendengar ini semuanya Tapi percayalah aku dan Bimoy akan menegur ayah untuk ketidakadilannya ini karena bagaimanapun juga ayah melanggar garis kebenaran Tapi percayalah menolak halus, tak usahlah, saudara Cheng Han Ku pikir bahwa apa yang dilakukan ayahmu pasti ada sebab-sebabnya Hektometer, tapi apapun sebabnya tak pantas hal itu dilakukan ayah, adik Hang Karena anakmu juga berarti anak adikku, berarti juga cucu ayah yang tidak boleh dipandang berat sebelah Pek Hang masih membantah, tapi mungkin ilmu silat itu lebih tepat untuk Bilan Hantu aku Karena soan Hoan Chiang mungkin lebih tepat untuk perempuan daripada laki-laki Hektometer, bagaimanapun juga aku tetap tidak puas, adik Hang Akan ku tanyakan pada ayah, kalau kemungkinan itu ada Bu Beng Xiao Jin tiba-tiba menyelah Eh, sudahlah, orang-orang muda Yang jelas maksudku tak ada yang menghalangi, bukan? Atau si tua bangka ini masih harus menghadapi sebuah ujian lagi Kakek itu menyeringai, melirik pendekar gurun neraka dan bersiap-siap menghadapi pertempuran Kalau pendekar itu menolak Tapi pendekar gurun neraka yang seketika murah mukanya dan masih terkejut oleh berita baru ini sudah mengulapkan lengannya Kalau Sin Hang sudah berjanji padamu aku tak akan menolaknya, lociampuwe Tapi bagaimana pendapat ibunya harap kau tanyakan dulu Wah, kau membiarkan aku membawa anakmu sedemikian gampang, pendekar gurun neraka? Karena ikatan janji, lociampuwe Dan aku tak akan membiarkan anakku menarik janji atau menjilat ludah sendiri kepadamu si orang tua Bu Beng Siao Jin tertawa bergelak Pendekar gurun neraka, kau tak sangsi pada ilmu kepandaianku? Bagaimana kalau Sin Hang ku kecewakan? Hektometer, dari gebrakan tadi cukup ku ketahui sampai di mana ilmu kepandaianmu, lociampuwe Kau boleh melatihnya ilmu silat tapi beri pula kesempatan padaku untuk melatihnya pula mewarisi ilmu silat keluarga Bu Beng Siao Jin mendecak kagum Pendekar gurun neraka, kau benar-benar mengagumkan sekali Baru kali ini aku si tua bangka mendengar orang bicara jujur tentang ilmu silat orang lain Baiklah, aku tak akan mengecewakan anakmu Sin Hang sengaja ku bawa untuk mewarisi ilmu silat ciptaanku guna menandingi Soan Hoan Chiang Pendekar Kepala Batu Haha Tanda petik Pendekar gurun neraka mengerutkan alis Kau hendak mengadu anakku dengan kakeknya, lociampuwe Ha, jangan salah paham, pendekar gurun neraka Yang akan kuadu adalah ilmu esilatnya Bukan orangnya Lalu kalau begitu kapan Sin Hang akan kebawa kembali sepuluh tahun? Pendekar gurun neraka Demikian isi Perjanjian kami berdua Pendekar gurun neraka terkejut sejenak Dia melihat Sin Hang tersipu memandang mereka bingung tapi juga gembira Tapi begitu dia menganggukan kepalanya sekonyong-konyong Bu Beng Siao Jin menjejakan kakinya menerobos keluar Pendekar gurun neraka, terima kasih Aku tak akan mengecewakan kau dan isterimu Selamat tinggal dan Bu Beng Siao Jin yang tiba-tiba lenyap dari ruangan itu sudah tertawa bergelak di bawah gunung Mereka semua terbengong Tapi Peg Hang yang mengejar keluar berteriak lemah Hang Ji, hati-hati Jaga dirimu baik-baik Nak tanda seru Dan di bawah gunung terdengar seruan Sin Hang Aku akan mengingat nasihatmu, ibu Terima kasih tanda seru dan semua orang tertegun Mereka tak melihat lagi bayangan si kakek bongkok dan Sin Hang Tapi bilang yang rupanya paling terpukul oleh kejadian ini tiba-tiba meloncat turun gunung Mengejar Sin Hang sambil menangis Hang Koko, maafkan aku, aku tak setia sebagai saudara Tanda seru Cheng Bi kaget Ia melihat Bilang tiba-tiba seperti anak bingung Meluncur dan jatuh bangun di semak-semak belukar dalam usahanya mengejar Sin Hang Tapi belum seng ibu mencegah anaknya tau-tau Peg Hang sudah mendahului berkelebat ke depan Lan Ji, kembali Kakakmu tak apa-apa tanda seru Bilang masih nekat Dia nubras-nubras tak keruan Jatuh bangun dan memanggil-manggil kakaknya Tapi Peg Hang yang sudah menyambar anak ini melayang berjungkir balik kembali ke tempat semula Tapi begitu ia menyerahkan anak ini pada ibunya mendadak Bilang lunglai dan Pingsan di pondongan Cheng Bi Ah, Bilang terpukul jiwanya, Bimoy Kau bawa dia ke dalam dan istirahatkanlah Cheng Bi mengangguk Ya, dan kau maafkan aku, Enci Hong Gara-gara ayah semuanya ini terjadi Ah, sudah lah Semuanya sudah lewat, Bimoy Bagaimanapun Xin Hong mendapat guru yang dapat diandalkan Cheng Bi mencium pipi medunya Ia terisak dan terharu melihat keadaan Enci nya ini Tapi Bilang yang membutuhkan perawatan segera dibawa ke dalam dengan muka muram Sementara Cheng Hong yang tak enak hatinya oleh kejadian itu tiba-tiba membungkukan tubuh di depan Peg Hang Adik Hang, maafkan kejadian ini Aku benar-benar menyesatkan sekali perbuatan ayah Aku akan kembali dan menagurnya setelah Hiap Tuako datang melindungimu Tugasku sudah selesai Peg Hang terkejut Kenapa buru-buru, hantu aku? Biar kau di sini dulu Tak perlu masalah itu kau lanjutkan pada Solocian PWE Hektometer, tapi gara-gara perbuatannya kau sampai berpisah dengan anak, adik Hang Bagaimanapun aku jadi malu kepadamu Ah, tapi ini persoalan kecil, hantu aku Bagaimanapun aku tak merasa tersinggung oleh semuanya ini Tidak, aku tetap akan pulang, adik Hang Aku tak enak oleh perbuatan ayah Lalu menghadapi pendekar Gurun Neraka Cheng Hong sudah menjura penuh sesal Yap Tuako, maafkan aku Bagaimanapun juga aku harus kembali setelah kau datang Kuharap tak ada sesuatu yang menyulitkanmu setelah bertemu dengan Seri Baginda Tapi kalau ada apa-apa beritahulah aku Aku siap membantumu Pendekar ini mengangguk Baiklah, Saudara Cheng Han Tapi aku setuju dengan pendapat istriku Sebaiknya tak perlu kau menegur ayahmu untuk urusan ini Gak kau tentu punya alasan sendiri yang mungkin tidak kita ketahui Hektometer, tapi bagaimanapun juga ayah membuat aku malu Yap Tuako Keras atau lunak aku tetap akan menegurnya Sudahlah, biarkan aku pergi dan selamat tinggal Tanda seru dan Cheng Han yang sudah memutar tubuhnya tiba-tiba menjejakan kaki berkelebat lenyap Dia tak mau lagi membicarakan persoalan ini Dan Pek Hang yang menarik nafas oleh sikap kakak iparnya itu berseru nyaring Han Tuako, salamku untuk adik Cui Ang di rumah Tanda seru Cheng Han mengangguk Dia mengucap terima kasih Lalu tubuh putra pendekar kepala batu yang sudah meluncur turun ini tak nampak lagi bayangannya dari atas Pek Hang dan suaminya termangu Tapi begitu menarik nafas dan saling pandang Akhirnya pendekar gurun neraka memeluk istrinya yang berlinang Ainsinyur Matu ini, teringat Sin Hong Lalu membawa masuk dengan muka muram Mereka berdua sudah menemui Cheng Bi di kamar bilan Xiao Kat sudah keluar dari gua di bawah jurang Mukanya berseri Lenggangnya kian bergaya setelah dia mempelajari ilmu Sinkang menghimpun seribu naga itu Atau mungkin lebih tepat kalau dikata bahwa dia amat gelembira setelah bertemu dengan manusia dewa Bu Beng Siansu itu Dan anak yang sudah keluar dari lembah cemara untuk memulai perjalanannya ini mencari pendekar pedang berjuluk Bu Tiong Kiam di mana saja dia dapat Tapi Xiao Kat mengerutkan kening Kalau tidak bertanya kepada seseorang mana mungkin dia dapat menemui pendekar itu Maka langkah kakinya yang mantap ketika memasuki sebuah dusun membuat anak ini gembira sekali untuk memulai pencariannya Tapi Xiao Kat terheran Dia melihat dusun yang dimasukinya kosong, tak ada seorang pun Dan sementara dia celingukan ke sana kemari mendadak seorang laki-laki dilihatnya sedang tiduran di atas akar sebuah pohon Menutupi mukanya dengan sebuah caping bambu Eh, lepek, kenapa dusun ini sepi? Kemana penduduknya yang lain? Xiao Kat sudah menghampiri laki-laki yang tiduran ini dengan pertanyaannya yang nyaring Membangunkan orang tak dikenal itu dengan suara lantang Tapi si laki-laki bercaping yang tampaknya tidur menikmati hembusan angin yang sejuk menyegarkan tak mendengar pertanyaan itu Dia tidur tak bergerak, seakan mati Dan Xiao Kat yang mendengkol oleh seruannya yang tak mendapat jawaban tiba-tiba menepuk pundak laki-laki itu dengan keras Lepek, bangun Kenapa dusun ini sepi? Laki-laki itu terkejut Dia menggeliat, mengeluarkan keluhan perlahan seperti orang mengigau, tapi tidak bangun Dan Xiao Kat yang gemas oleh sikap orang tiba-tiba Merenggup caping yang menutupi muka itu lalu membentak Lepek, kau tuli? Kau, ah tanda seru Xiao Kat tertegun Dia langsung menghentikan seruannya itu, terbelalak dan tiba-tiba mundur selangkah melihat muka orang yang sudah tidak tertutup caping lagi Lalu begitu sadar dan mengenal orang yang tiduran ini mendadak Xiao Kat membuang caping dan mengomel Lo Chiam Pua, kau kiranya? Kenapa kau ada di sini? Laki-laki itu melompat bangun Dia terkekeh, mengejap-ngejapkan Matt melihat kehadiran bocah ini Tapi melihat Xiao Kat memandangnya tak senang Laki-laki itu pun berseru Wah, kenapa marah kepadaku, Xiao Kat? Siapa yang mulai datang mengganggu? Xiao Kat membanting kakinya Kau menguntitku lagi, Lo Chiam Pua? Kau tak ingat janjimu padaku? Laki-laki ini tertawa Dia bukan lain adalah Kun Seng, kakek yang dulu bertemu di kuil Te Kong Bio itu Dan melihat Xiao Kat membanting kakinya dengan marah Dia pun memungut caping dan menepian nepis pakaiannya Anak baik, sabar dulu Siapa yang menguntitmu dan siapa pula yang lupakan janji? Aku tidak menguntitmu Aku sudah ada di dusun ini sebelum kau tiba Xiao Kat tertegun Dia melihat kakek itu benar-benar, tak dapat dibantah Maka tersenyum melunakan sikap dia pun mendekati laki-laki tua ini Membantu membersihkan pakaiannya dari debu Tapi masih mengomel Baik kau memang lebih dulu di sini daripada aku, Lo Chiam Pua Tapi kenapa kau datang ke tempat yang justru hendak ku datangi? Bukankah kau sengaja hendak bertemu kembali? Wah-wah, omongan apa ini, Xiao Kat? Kenapa menuduhku seperti itu? Siapa yang sengaja hendak menemuimu? Xiao Kat menjengek Kau berkepandaian tinggi, Lo Chiam Pua Tentu mudah mengetahui jejakku dan pura-pura ketemu Si kakek mengerutkan kening, kali ini tidak senang Xiao Kat, jangan anggap begitu rupa kepadaku Meskipun kuakui aku senang padamu Tapi jangan kira aku suka menjilat ludahku sendiri Aku menunggu seseorang, karena itu aku datang ke sini Hektometer siapa Lo Chiam Pua? Si golok hitam, Raja Rimba yang mengancam keselamatan penduduk dusun Ah, seorang perampok, Lo Chiam Pua ya Dan kau akan melawannya? Bukan melawannya tapi menghajarnya, Xiao Kat Si golok hitam itu sudah berkali-kali memeras dan merampok rakyat jelata Xiao Kat tertegun Untuk kedua kalinya dia melihat kegagahan pada kakek ini Pertama di kuil Te E Kong Bho dulu yang mengubur mayat para Tosu Dan yang kedua kalinya adalah sekarang ini Membela penduduk dusun dari keganasan seorang perampok Maka Xiao Kat yang tertarik hatinya segera menjadi gembira Dan kau akan menghadapinya seorang diri, Lo Chiam Pua Dia tidak berkawan Hektometer, si golok hitam punya lima puluh anak buah, Xiao Kat Tapi aku akan menghajar semua tikus-tikus busuk itu sampai tobat Seorang diri Si kakek bersinar Kenapa kau tanyakan ini? Kau mau membantu aku? Xiao Kat tertawa Kau tahu aku tak pandai silat, Lo Chiam Pua Tapi berkat jasamu aku telah bertemu dengan Dubeng Sian Su Aku akan coba-coba menghajar si golok hitam itu dengan ilmu baruku Si kakek terbelalak Kau bertemu kakek dewa itu? Apa yang kau pelajari? Ilmu tenaga dalam, Lo Chiam Pua Sian Su bilang aku dapat sekuat seribu ekor naga kalau tekun melatih ilmu ini Ah, dan berapa lama kau telah melatih ilmu itu? Xiao Kat agak merah mukanya Baru seminggu, Lo Chiam Pua Tapi hasilnya telah dapat kurasakan Si kakek tertawa bergelak Haha, mana bisa latihan seminggu dipakai melawan si golok hitam, Xiao Kat Kau bodoh kau tak tahu tingginya langit dalamnya bumi Golok hitam tak dapat dilawan dengan ilmu barumu kalau mentah seperti itu tanda seru Tapi aku akan mencobanya, Lo Chiam Pua Aku percaya kesaktian Bu Beng Sian Su yang dapat berjalan di udara Hektometer, tapi itu Bu Beng Sian Su, anak bodoh Dia sendiri sudah puluhan tahun melatih ilmunya hingga mencapai kesaktian demikian tinggi Mana mungkin kau menandinginya dengan kere begini? Si golok hitam pasti akan merobohkanmu sebelum kau menyerang Xiao Kat tersinggung Tapi aku tidak takut, Lo Chiam Pua Aku akan mencoba dan memperaktekan ilmu dari kakek dewa itu Benar, tapi ilmu yang kau dapat bukan ilmu silat, Xiao Kat Ilmu itu hanya ilmu tenaga dalam yang khusus melatih Kekuatan jiwa atau pernapasan Kau diajar mi latih napas, bukan? Ya, nah, itu belum dapat dipergunakan untuk bertempur, Xiao Kat Karena untuk bertanding yang dipergunakan adalah ilmu silat, teknik memukul atau menangkis pukulan Jadi kalau begitu ilmu tenaga dalam ini tak berguna hektometer, tentu saja berguna, anak bodoh Tapi, pengeterapannya dalam pertandingan membutuhkan suatu Teori, teknik yang kita atur sedemikian rupa Hingga ilmu silat dan ilmu tenaga dalam dapat kita satukan untuk memperoleh kemenangan Xiao Kat agak kecewa Dia merasa direndahkan ilmu yang dia peroleh dari Bu Beng Siansu itu Namun lelaki tua yang mengelus jenggot pendeknya ini tertenyum Xiao Kat, jangan kecil hati Aku tidak bermaksud merendahkan ilmu tenaga dalammu itu Tapi betulkah kau bersungguh-sungguh hendak membantuku melawan si Golo Hitam? Xiao Kat terlanjur mendongkol, aku tak bersemangat lagi sekarang, lo ciampul Biarlah kau saja yang menghadapi si Golo Hitam itu dan aku menonton di pinggir Wah, kau ngambek, Xiao Kat merengut Eh eh, jangan begitu, anak baik Aku tak bermaksud melukai hatimu Sudahlah, bagaimana kalau ku bayar kesalahanku ini dengan sebuah pelajaran darurat? Apa maksudmu? Kau bantu aku menghadapi si Golo Hitam itu, Xiao Kat Tapi pelajari dulu tiga jurus ilmu silat rantingku ini Ilmu silat ranting? Ya, mempergunakan ranting saja tak perlu pedang Kau setuju, bukan? Tapi anak ini menggeleng Aku tak ingin mempelajarinya, lo ciampul Toh tentu kalah karena baru saja belajar Bukankah kau bilang bahwa pelajaran yang baru beberapa hari tak mungkin dipakai menghadapi lawan? Apalagi kalau baru beberapa jam Tidak aku tak tertarik pada tawaranmu dan biarlah aku nonton saja di pinggir Si kakek tertegun Kalau begitu aku juga tak akan menghadapi golok hitam itu, Xiao Kat Biarlah mereka menghajar dan membunuh aku Kenapa begitu? Karena kau tak mau memaafkan aku Tak mau menerima penyesalan si tua bangka ini dan membuat aku kecewa Kakek itu memutar tubuh, membanting pantaknya dan tiba-tiba telentang lagi dengan caping menutupi mukanya Marah Dan Xiao Kat yang terkejut melihat sikap kakek ini tiba-tiba menarik napas Merasa bahwa dia kelewatan terhadap orang tua itu yang bagaimanapun juga selalu bersikap baik padanya Sejak perjumpaan mereka pertama kali di kuil TE Kong Biu Bahkan kakek inilah yang menyambung lengannya yang patah dan menjadi penunjuk jalan untuk bertemu dengan Bu Beng Siansu Kenapa dia kelewatan? Maka Xiao Kat yang sudah maju menghampiri tiba-tiba menyentuh lutut kakek itu Tersenyum kecut dan merobah sikapnya Lo Ciam Pual, maafkan aku Aku tak bersungguh-sungguh membuatmu kecewa Tanda petik Tapi si kakek masih uring-uringan Kau tak perlu eminta maaf, Xiao Kat Yang salah adalah si tua Bang Katolol ini Ah, jangan begitu, lo Ciam Pual Kalau mau dibilang salah aku juga ikut bersalah Kita berdua salah Sudahlah Bagaimana dengan ilmu rantingmu itu? Boleh aku lihat? Kakek ini membuka capinya Kau hanya mau melihat saja? Tidak mempelajarinya? Hektometer, kalau itu dapat membantu mengusir golok hitam Tentu saja aku mau mempelajarinya Lo Ciam Pual Kenapa kau cemberut melulu Anak ini tertawa Dan kun seng akhirnya melompat bangun Xiao Kat, sialan kau Kenapa membuat aku harus uring-uringan dulu? Apa memang begitu watakmu sebelum menggoda orang lain? Anak ini tertawa lebar Lo Ciam Pual Jangan naik hitam dulu Aku tak bermaksud menggoda orang lain Ataupun menggodamu Siapa harus dikata sial? Sudahlah Aku boleh mempelajari ilmu rantingmu itu Tapi dengan satu syarat Kau harus membantuku pula mencari seseorang Kau setuju? Kakek ini mengerutkan kening Siapa yang kau cari? Xiao Kat Kenapa kau bersikap seolah menghutangi aku Padahal aku yang memberimu ilmu silat? Hektometer Aku sekedar memuaskan hatimu Lo Ciam Pual Agar kau tak begitu kecewa dengan menerima pelajaran tiga jurus ini Tapi ini tak bermaksud mengikat kita sebagai guru dan murid, bukan? Kun seng mengangguk Tersenyum asam Ya, boleh kau kata begitu Tapi siapa yang ingin kau cari? Seorang pendekar pedang Pendekar pedang? Ya Siapa yang menyuruhmu? Bu Beng Siansu Kakek itu yang menyuruhku mencari orang ini sebelum aku diangkat sebagai muridnya Ah, siapa pendekar yang disuruh cari itu? Xiao Kat Kau mungkin kenal, Lo Ciam Pual Julukannya, Hektometer Xiao Kat berhenti sebentar Julukannya aneh Katanya berjuluk Bu Tiong Kiam Si pedang dalam kabut Kakek ini berseru tertahan, tampak kaget Apa, Xiao Kat? Si pedang dalam kabut? Ya, demikian julukannya, Lo Ciam Pual Kau kenal dia? Kun seng tiba-tiba tertawa bergelak Dia sampai menekan perutnya yang berguncang-guncang Terbahak memandang bocah itu penuh kegelian Tapi melihat Xiao Kat memandangnya marah Tiba-tiba kakek ini menghentikan tawanya Terengah dan menghapus dua butir air mati yang tiba-tiba runtuh di atas pipinya Menyeringai kecut Lalu menjura dalam-dalam di depan anak ini Kakek itu bicara Serak suaranya Xiao Kat Maafkan si tua bangka ini Aku tak menyangka Bu Beng Siansu menyuruhmu mencari pendekar pedang itu Tapi tahukah kau apa sebabnya Bu Beng Siansu menyuruhmu mencari pendekar ini? Apa maksudnya? Xiao Kat memandang aneh Aku tak tahu, Lo Ciam Pual Tapi kenapa kau tertawa bergelak mendengar permintaanku? Kenalkah kau pada jago pedang itu? Kakek ini tersenyum pahit, mengangguk-anggukan kepalanya Ya-ya aku kenal jago pedang itu Xiao Kat, aku kenal baik padanya dan tahu pula di mana dia berada Ah, kalau begitu kau dapat membantuku, Lo Ciam Pual Xiao Kat menjadi girang Tentu saja, anak baik Tapi jangan sekarang Kau tahu aku harus menghadapi si golok hitam, bukan? Ya, dan aku juga harus mempelajari ilmu silat rantingmu Lo Ciam Pual Xiao Kat gembira Karena itu boleh kau turunkan sekarang juga kalau kau suka tanda seru Kakek ini menyeringai Baik, tapi bagaimana kalau urusan ini selesai Bi, Xiao Kat Artinya bagaimana kau akan mencari Pendekar pedang itu Apakah seorang diri saja setelah ku beritahu alamatnya? Anak ini tertegun Dia melihat sepasang metu kakek itu menyembunyikan sinar yang aneh Harapan terselubung yang tak diketahui maksudnya Tapi maklum bahwa di dunia Kang Ong ternyata banyak orang-orang jahat Seperti nenek iblis Sin Yan Moli dan lain-lain Tiba-tiba hati anak ini tergerak Dia merasa kakek itu ingin bersamanya Tapi tak mengeluarkan maksudnya karena takut melanggar janji Dan melihat kakek ini tak ada jeleknya menemani dia Tiba-tiba Xiao Kat tersenyum Lo Ciam Pua, kali ini aku ingin kau temani Maukah kau bersamaku mencari Bu Tiong Kiam? Kakek itu terbelalak Kau mengajakku? Kau tak menuduh si tua ini melanggar janjinya? Hektometer kau tak melanggar janji? Lo Ciam Pua, Xiao Kat tertawa Kau tidak mengikutiku Melainkan aku yang eminta agar kau menemaniku Baik, si kakek berseri mukanya Tapi belum dia melanjutkan seruannya Xiao Kat buru-buru memotong Tapi itu terbatas beberapa waktu Lo Cian PWE Artinya jika pendekar pedang itu sudah kutemui Maka kita harus berpisah lagi Kakek itu tertawa Boleh, Xiao Kat? Aku si tua bangka ini menurut Tapi kenapakah agaknya kau tak senang lama-lama berada denganku? Tak sukakah kau bersahabat denganku, Xiao Kat? Hektometer, bukan begitu, Lo Ciam Pua Tapi, tapi terus terang saja ada sesuatu yang kutakuti darimu Eh, apa yang kau takuti? Apakah si tua ini bertampang jahatku? Seng terbelalak, heran memandang anak itu Tapi Xiao Kat yang menyeringai gugup berkata bingung Tidak, tidak, bukan begitu, Lo Ciam Pua Tapi ada sesuatu yang membuat aku serasa terikat denganmu Nah, inilah yang aku tidak suka dan terus terang Aku takut pada bisikan hatiku sendiri Kakek itu terbahak Kalau begitu kau menyangkal bisikan hatimu sendiri, Xiao Kat Sama seperti apa yang ku rasakan pula Xiao Kat tertegun Apa yang kau rasakan, Lo Ciam Pua seperti dirimu itu Aku selalu ingin berdekatan denganmu Dan terikat seperti hubungan anak dengan ayahnya Ah tanda seru Xiao Kat terkejut Tapi anak ini sudah melengos ke samping Lo Ciam Pua, tak usahlah kita bicara ini Bagaimana sekarang dengan pelajaran ilmu silat itu? Hektometer Kakek ini sadar Kita teruskan, Xiao Kat Aku akan memberimu contoh untuk mempelajari ilmu es silat ini Lalu melompat ke atas tiba-tiba kakek itu dengan ringan mematahkan sebatang ranting di atas pohon Kemudian turun dengan muka gembira dia pun memberi aba-aba Xiao Kat, lihat ke sini Aku akan memberimu pelajaran tiga juru silat ranting Setelah itu boleh kau pergunakan untuk merobohkan si golok hitam Xiao Kat terbelalak Merobohkan si golok hitam, Lo Ciam Pua Bukankah kau bilang Tanda petik Ya ya, tak perlu kau putus omonganku, anak bodoh Ilmu siat yang akan kau pelajari ini adalah ilmu silat yang dipergunakan untuk menyerang lawan, menyerang dan menangkis Lain dengan pelajaran loekang yang sifatnya pasif itu Nah, lihat baik-baik Jurus pertama ini kunamakan Tite Paiseng Tudingan bumi menyembah bintang Ada empat gerakan yang menjadi pokok dasar dari jurus pertama ini Yakni mula-mula mengumpulkan seluruh kekuatan di pergelangan tangan kanan lalu memecahnya di tiga bagian Masing-masing pada ujung jari kaki kanan dan kiri serta pemusatan tenaga di daerah tantian, pusar Kau telah mempelajari tenaga dalam, bukan? Nah, lihat, aku memberikan contohnya tanda seru dan kunseng yang tiba-tiba membentak perlahan Tau-tau sudah berjungkir balik dengan ranting menekan tanah Tubuhnya ditunjang batang ranting itu, yang sama sekali tak melengkung oleh berat tubuhnya Dan siaukat yang terbelalak melihat demonstras ini tak tahan untuk mengeluarkan seruan kagum Ah, hebat, lo ciampul Tubuhmu ringan sekali Hektometer, jangan memuji Siaukat Kau pasang metu dan telinga untuk melihat gerakanku Kakek itu malah membeniak, menegur anak laki-laki ini dan mulai menggoyang kaki Lalu begitu dia berseru keras dan menekan rantingnya mendadak Kakek ini sudah berjumpalitan di udara menggerakan rantingnya Siaukat melihat kakek itu mengelebatkan rantingnya lima kali berturut-turut Menusuk sebatang pohon yang ada di dekat situ Lalu begitu terdengar suara cas-cis-cas lima kali tiba-tiba pohon itu mengeluarkan suara berkeratak dan Tumbang dengan lima lubang bekas tusukan ranting Ah tanda seru Siaukat terkejut Luar biasa sekali, lo ciampul Hampir tak dapat ku percaya Dan kakek itu sudah berdiri kembali dengan kepala tegak Dia memutar-mutar rantingnya dengan mulut tersenyum Tertawa kecil melihat metu anak laki-laki ini yang lotot ke depan Tapi melangkah maju dengan muka berseri kakek itu sudah mengalihkan perhatian Siaukat dari pohon yang tumbang kepada gerakan tangannya Itu baru jurus yang pertama, Siaukat Masih merupakan demonstrasi ringan dari ilmu esilaku ini Sekarang lihatlah, aku akan melanjutkannya dengan jurus kedua dan ketiga Jurus kedua kunamakan Heng Hun Pou, awan berarak hujan Mencurah, sedang jurus ketiga kunamakan Bu Tiong Bo An Seng, bintang bertaburan di dalam kabut Siaukat tertegun Bu Tiong Bo An Seng, lo Ciam Pou, kenapa mirip dengan nama jago pedang Bu Tiong Kiam itu? Hektometer, hanya kebetulan sama nama, Siaukat Ilmu silat boleh diberi nama sesuka hati, bukan kakek ini mengelak, tertawa kecil dan sejenak terkejut oleh pertanyaan si bocah Tapi Siaukat yang tidak curiga sudah membuatnya terang kembali Nah, sekarang lihat, Siaukat Aku akan melakukan jurus kedua dan ketiga ini Kau perhatikan baik-baik Pohon di sebelah kiri itu akanku buat gundul dari atas ke bawah Daunnya akanku rontokkan sampai habis Kau lihai, bukan? Siaukat mengangguk Sekarang pasang metu dan telinga baik-baik Siaukat Aku akan memulai gerakanku Awas tanda seru dan begitu kakek ini membentak pendek sekonyong-konyong tubuhnya berkelebat ke depan Ranting di tangannya bergerak kembali Hanya kalau yang pertama menusuk lima gerakan ke atas dan ke bawah adalah Kali ini kakek itu menggerakannya sedemikian cepat membentuk tingkatan besar kecil mirip awan di langit bergelembung naik turun macam bola yang bergumpal-gumpal Lalu, begitu dia melengking panjang mendadak kakek ini sudah terbang di udara menari-nari dengan ranting hitamnya Siaukat, ini jurus kedua henghun poh tanda seru Siaukat bengong Dia tak melihat lagi bayangan orang tua itu, berubah bentuknya dalam sinar hitam bagai awan yang memayungi bumi Naik turun dan berarak melingkari titik pusatnya di tengah Tapi begitu gumpalan awan ini diiringi bentakan menggeledak yang mengejutkan dari tengah bayangan mendadak gumpalan awan itu mi ledak Siaukat melihat awan yang bergumpal-gumpal ini sekonyong-konyong Pecah, ambiar dan menipis ke pinggir Lalu begitu ledakan lenyap suaranya tiba-tiba hujan mencurah dari balik gulungan awan hitam ini Siaukat melihat titik-titik kecil yang ribuan jumlahnya, mirip gerimis di esiang bolong Dan sementara dia bengong oleh semuanya ini tiba-tiba kakek di dalam bayangan itu berteriak perlahan Dan ini jurus ketiga, Siaukat Butiongboan seng tanda seru Siaukat melongong Dia melihat kakek itu tiba-tiba merubah gerakan, menarik garis silang menyelang dan sudut-menyudut saling potong dalam gerakan yang luar biasa cepat Mirip bintang di langit menggantikan kedudukan hujan gremis yang kini lenyap entah kemana Lalu begitu si kakek melengking tinggi dan berkelebatan cepat di balik gulungan awan hitam mendadak bintang-bintang sudah bertaburan membungkus tubuh kakek ini Mencuat dan berpeletikan bagai kembang-kembang api di udara yang berkabut tebal Ah, luar biasa, io siampu Mataku berkunang-kunang tanda seru Kakek itu tertawa pendek Dia melihat Siaukat tiba-tiba terhuyung, mengeluh dan kabur pandangannya oleh gerakan bintang yang demikian cepat di depan hidungnya Dan maklum anak itu tak dapat mengikuti lagi semua gerakannya Tiba-tiba kakek ini melakukan gerakan terakhir dan berseru keras Siaukat, aku menghentikan gerakanku Lihat tanda seru Anak ini terbelalak Dia terpengaruh benar oleh gerakan kakek itu Tak dapat melepaskan diri dari bintang yang bertaburan Maka ketika si kakek berseru keras dan menghentikan gerakannya tiba-tiba Siaukat mengeluh dan jatuh terduduk Dia terlalu kaget oleh gerakan yang tiba-tiba berhenti itu Seakan disentak dari suatu keadaan yang membuatnya terbius Tak sadar Maka begitu kakek ini menghentikan gerakannya tiba-tiba Siaukat mengeluh dan terbelalak bengong Dia melihat bintang-bintang di langit sudah lenyap Begitu juga kabut tebalnya Tapi ribuan daun yang tiba-tiba mengelilingi tubuh kakek ini dari segala penjuru Membuat Siaukat menjublak dan hampir tak dapat bicara Lalu begitu dia memandang ke kiri di mana sebatang pohon tumbuh tak jauh dari si kakek tua Sekonyong-konyong anak ini tertegun ketika melihat bahwa pohon yang dimaksud itu sudah gundul bagai orang yang dicukur rambutnya Ah ini, ini Siaukat tergagap Sungguh luar biasa, lo ciampu Sungguh menakjubkan tanda seru Akhirnya Siaukat bangkit berdiri dan dapat bicara memandang kakek itu seperti orang memandang setan Tapi si lelaki tua yang sudah membuang rantingnya mengelus jenggot sambil tertawa lebar Ini terlalu luar biasa karena kau belum dapat melakukannya, Siaukat Kalau kau dapat melakukannya tentu perbuatan ini tak akan kau anggap luar biasa Siaukat melenggong Tapi ini mentakjubkan hatiku, lo ciampu Sungguh tak kunyana ilmu demikian hebat Dan kau suka mempelajarinya? Siaukat masih terkes sama Dia hanya mengangguk mendengar pertanyaan itu, tapi ketika dengan iseng dia memungut sehelai daun untuk mengetahui lebih lanjut sekonyong-konyong tenggorokannya seret Dia menelan ludah, memandang daun yang ternyata tidak utuh itu karena sudah berlubang-lubang di gigi tujung ranting Agaknya terluka ketika kakek itu mendemonstrasikan jurusnya yang kedua, Heng Hun Po Dan Kun Seng yang tertawa melihat keheranan anak ini menganggukkan kepalanya dengan senyum lebar Ya, berlubang ketika aku mainkan jurus kedua itu, Siaukat Terluka oleh serangan hujan mencurah Siaukat mendelong Dia kagum bukan main oleh keterangan itu, dan Kun Seng yang melihat anak ini terpaku Tak habis herannya sudah menepuk pundak si bocah sambil tertawa Anak bodoh, apalagi yang kau lihat? Siaukat sadar Ah, aku terkesima oleh tiga jurus ilmu silatmu, Lociampuwe Bagaimana bisa menjadi begitu hebat? Haha, tentu saja dengan latihan bertahun-tahun, Siaukat Kiramu demikian mudah mempelajari ilmu ini Dan aku masih punya empat jurus simpanan lagi, anak bengal Kelak boleh kau pelajari kalau kau suka Siaukat terkejut Masih ada empat jurus lagi, Lociampuwe Jadi semuanya Tanda petik Ya, semuanya tujuh jurus Siaukat, kakek itu memotong Tapi untuk mendapatkan ini semua dibutuhkan waktu tidak kurang dari sepuluh tahun Siaukat tertegun Demikian lama, Lociampuwe Apanya yang lama? Kau kira orang berlatih silat cukup Satu dua hari kakek itu bersungut Tapi akhirnya tertawa dan mencengkeram punda anak ini Menyuruhnya memungut ranting Sekarang kau yang ganti berlatih, Siaukat Ambil ranting itu dan mulailah tiru segala gerakan-gerakan ku tadi tanda seru Siaukat menarik napas Dia mulai gembira mendapatkan pelajaran ini Ilmu ulat ranting yang dirasanya hebat dan mentakjubkan Maka memungut dan memegang ranting di tangan kanan dia pun mulai berseri memandang laki-laki tua itu Lociampuwe, aku tak hapal seluruh gerakanmu Kau berilah petunjuk dan ingatan kepada aku Bagaimana caranya? Kakek ini melangkah maju Kau harus melakukan sikap pertama, Siaukat Berjungkir balik dulu dengan ranting menunjang tubuh Kau bisa melakukannya? Siaukat mengangguk Akanku coba, Lociampuwe Lalu begitu dia menekan ranting tiba-tiba anak ini melompat ke atas dan Berjungkir balik seperti laki-laki tua itu Berhasil Ah, aku mampu melakukannya Lociampuwe Siaukat bersorak Tapi tenagaku bergetar di dalam perut Tanda petik Kakek ini tertegun Dia tak menduga anak itu mampu melakukannya dengan sekali coba Menekan ranting dengan tubuh jungkir balik di udara Masih bergoyang tapi sudah cukup baik Bahkan terlampau baik untuk anak yang sama sekali belum pernah belajar silat Dan mendengar Siaukat bicara tentang tenaga yang bergetar di dalam perutnya Tiba-tiba kakek ini terbelalak dan teringat cerita anak itu sendiri tentang latihan tenaga dalam yang dipelajarinya dari Bu Beng Siansu Itulah getaran Sinkang yang mulai bekerja Yang membuat anak ini berhasil dalam pembukaan jurus pertama Tite Paiseng Maka laki-laki tua yang terkejut serta gembira itu sudah cepat memberi petunjuk Baik, sekarang pecah kekuatan di pergelangan tanganmu itu pada tiga tempat Siaukat Salurkan tenaga pada kedua ujung jari kaki dan biarkan yang dipusar bergolak Siaukat menurut Dia merasa dengan jungkir balik seperti itu Tiba-tiba ada dorongan hawa yang bergerak di perutnya Hawa sakti yang masih belum dikenalnya Tapi ketika S.I.K.K. mulai memberi petunjuk-petunjuk Dan dia melakukan apa yang diperintahkan kakek ini Tiba-tiba gelombang hawa yang bergolak di perutnya itu mendadak berjalan Siaukat hampir tertawa oleh keadaan yang dirasanya aneh ini Geli seperti ada kucing merayap di perutnya Tapi ketika Kun Seng membentak dan menyuruh anak itu bersikap serius Siaukat pun menahan diri Ada rasa sakit kalau dia tertawa Mungkin tenaga Sinkang itu menyeleweng tak terkendali karena konsentrasinya hilang Tapi begitu dia mulai mengikuti petunjuk-petunjuk kakek ini Tiba-tiba renting yang ada di tangannya bergetar hebat Nah, sekarang kau bisa mulai, Siaukat Lakukan gerak ke depan dan tusuk udara lima kali berturut-turut Balikan tubuh dan dorong tangan kiri ke depan Siaukat mengikuti Dia mengeluarkan bentakan pendek, sesuai perintah kakek itu Lalu begitu menekan renting dan berjungkir balik di atas tanah sekonyong-konyong Ujung rantingnya sudah menusuk udara lima kali berturut-turut dengan cepat Gerakannya masih kaku, tapi suara bercuitan yang tiba-tiba muncul Begitu dia menggerakkan ranting sudah membuat kakek ini terkesiap dan melompat mundur Kaget Ah, putar tubuhmu Siaukat Tusuk sekarang yang di sebelah belakang tanda seru Siaukat menurut Dia mengikuti aba-aba kakek itu Dan begitu, menggerakkan ranting menyerang udara Maka suara bercuitan pun semakin tajam terdengar Dan ini membuat Kun Seng memberi aba-aba berikut Dan sekarang serang sebelah kanan Siaukat tanda seru Lalu ketika anak itu menyerang sebelah kanan Tiba-tiba dengan bentakan mengejutkan kakek ini membanting kakinya Sekarang putar ke kiri Siaukat Kerahkan semua tenagamu Siaukat tersentak Dia kaget oleh bentakan tiba-tiba itu Juga bantingan kaki yang membuat tanah tergetar Maka lepas kontrol oleh semuanya ini tiba-tiba dia tak dapat mengendalikan dirinya lagi Tubuh yang diputar ke kiri Beluk melakukan serangan Dan sementara dia terbelalak oleh kejadian ini tahu-tahu tubuhnya kehilangan keseimbangan dan terguling roboh dengan tangan masih mendorong ke depan Beluk Siaukat Tapi melihat kakek ini bersungguh-sungguh dan memandang penuh kegembiraan kepadanya maka dia pun terpaksa menahan diri dan tidak banyak bicara lagi Apalagi ketika kakek itu mengingatkan datangnya si golok hitam yang dikata tak lama lagi muncul Maka Siaukat yang sudah disuruh mengulang jurus pertama dari ilm uranting ini segera memulainya dan bersungguh-sungguh tak banyak cakap lagi Sementara Kun Seng yang bersinar-sinar matanya memberikan petunjuk akhirnya merasa puas setelah melihat Siaukat hapal benar dengan jurus pertama itu Dalam beberapa kali ulangan saja Tak lebih dari tiga kali Lalu melanjutkan pada jurus kedua dan ketiga tanpa mengenal lelah Akhirnya Siaukat berhasil menguasai tiga jurus ilmu silat itu dalam waktu tiga jam Nah, sekarang kau berhasil menguasai semuanya, Siaukat Tapi ilmu silat ini masih harus kau latih tanpa mengenal lelah Dan golok hitam bisa ku robohkan, lor ciam pu Kakek ini teriawa Tergantung kecerdikanmu Kalau kau pandai mainkan ilmu silat ini dan tidak terburu-buru Tentu perampok itu dapat kau kalahkan Siaukat sangsi Dia tak begitu percaya pada omongan ini Karena dia baru saja mempelajari ilmu itu tak lebih dari tiga jam Tapi si kakek yang dapat membaca isi hatinya tiba-tiba berkata Siaukat, jangan kau remahkan ilmu silat ini Meskipun baru tiga jurus saja, tapi orang-orang macam si golok hitam itu dan sebangsanya tak mungkin dapat mengalahkanmu Kau ingin bukti? Nah, lihatlah Orang yang kita tunggu-tunggu sudah datang tanda seru Lalu begitu kakek ini menudingkan telunjuknya tiba-tiba Siaukat mendengar pekik di sebelah utara Disusul berderapnya banyak ekor kuda yang mendatangi tempat mereka Debu mengepul tinggi di udara Lalu begitu cambuk mulai terdengar menjeletar di udara Mendadak lima puluh orang muncul memasuki pintu gerbang dusun Lociampua, itu si golok hitam dan anak buahnya ya Dan mereka mau merampok isi dusun ini Hektometer, penduduk dusun sudah kusuruh menyingkir Siaukat Mereka bersembunyi di dalam hutan di belakang dusun Lalu apa yang kita lakukan? Menyambut mereka, Siaukat Menghadang agar mereka tak memasuki dusun dan merampok harta milik penduduk Siaukat tertegun Dia melihat rombongan itu sudah datang mendekat Sikapnya liar dan buah sekali, berteriak Teriak Sementara pemimpinnya yang tinggi besar di atas seekor kuda putih yang lari paling depan Tiba-tiba mencabut golok dan di udara dengan es ikat menyeramkan Sebuah golok dari besi hitam yang berkilat mengerikan Hei, tua bang kahina Sudahkah kalian siapkan semua barang yang kami minta? Mana pendudukmu yang lain? Kakek ini tak menjawab Dia menoleh ke kanan, lalu berbisik pada anak laki-laki Di sampingnya itu kakek ini berkata Dia pemimpin rampok itu Siaukat golok hitam yang ahli mainkan golok Kau hadapilah dia dan pura-pura tidak tahu apa yang terjadi Sampai jumpa di video selanjutnya! Terima kasih.